Setelah Natalie Holzer bertekad untuk mengakhiri pernikahannya, pengakuan Sule tentang kehidupan bersama anak-anaknya pascah bercerai dinilai terlalu angkuh. Kepisahan tersebut sepertinya tidak membuat Sule tampak bersedih. Malahan, Sule mengaku hidup bahagia hidup bersama putri-puterinya usai bercerai dengan Natalie Holzer. Pengakuan Sule tersebut menjadi viral sekaligus memancing komentar dari netizen. Warganet menilai pengakuan Sule tersebut terlalu sombong. Mereka juga turut menyarankan untuk tidak perlu menikahi Natalie Holzer dari awal. Dalam unggahan akun Instagram Insta Julit pada selasa 26 Juli 2022, tampak Sule ungkap pengakuan tersebut di samping anaknya, putri Delina. Tampak wajah putri Delina senyum bahagia, mendengarkan ucapan ayahnya. Ditambah lagi, isu perceraian Natalie dan Sule disebut-sebut akibat ulah dari putri Delina. Dalam video tersebut, Sule mengatakan hidupnya sama saja, tidak ada yang berubah setelah bercerai dari Natalie Holzer. Apa? Dari dulu saya begini, sama kok. Tidak ada bedanya. Tetap saya mengurus anak-anak. Saya bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Kenapa harus kesepian? Pujar Sule. Sule juga mengatakan, kabar dan pesan dari anak-anaknya sudah cukup membuat hatinya bahagia. Oleh karena itu, dirinya merasa tidak perlu perhatian dari wanita lain. Saya dengan di whatsapp anak-anak, ditelepon anak-anak juga sudah bahagia girang. Tidak perlu ditelepon sama perempuan lain, kata Sule. Mendengar ucapan tersebut, netizen langsung menilai Sule terlalu sombong. Komentar pedas pun terlontarkan kepada Sule. Sombongnya, tulis netizen. Kalau gitu, kenapa kemarin nikah? Timpal netizen yang lain. Awas aja, habis cerai terus lu kawin lagi. Tulis netizen yang semakin kesal.